selamat menikmati supi itu membunuh UMKM yang pertama, supi itu memiliki kapitalis liberalis yang luar biasa nah disini akan saya buktikan bahwa supi itu kapitalis liberalis bagaimana kapitalis dan liberalisnya supi atau supi itu membunuh UMKM, saya buktikan dari channel saya, saya akan review channel saya, channel saya saat ini kena penalti 5 ada hukuman yang sangat kejam ketika penalti 5 ini diterapkan, kemarin kena penalti 12 nah ketika toko saya itu kena penalti 12 orderan itu tetap ratusan dan tidak berpengaruh apa yang dikatakan sistem supi, supi tidak mempengaruhi penalti 12, penalti 20 toko saya tidak terpengaruh sama sekali sebelum adanya pergantian atribut tidak ngefek apapun sanksi supi itu tidak ngefek pada lapak saya mengapa itu terjadi karena saya memiliki kekuatan share link di medsos yang luar biasa tingkat tingginya sehingga sebenarnya supi itu saya hanya numpang lapak, numpang jualan tidak peduli SEO-nya iklan supi itu tidak saya pakai SEO-nya iklan supi apa yang penting saya 100% tidak melanggar apapun yang ada di supi tidak saya langgar hanya saya kena penalti karena telat kirim dan seterusnya masalahnya disitu saja karena orderan kemarin kena penalti 12 orderan masih 300 100 di atas ratusan orderan nah setelah ganti atribut ternyata ini kapitalisnya supi ganti atribut orderan saya dan sistem saya yang eksternal itu tidak berlaku dan orderan langsung turun jadi 10 ke 20 ini sangat kejamnya supi disini nah ini saya cek saat ini toko saya kena penalti 5 apa hukuman penalti 5 setelah ganti atribut toko supi kejamnya luar biasa kemarin penalti-penalti walaupun penalti 20 penalti 10 penalti berapapun produk saya tetap bisa posting 10 ribu tetap setelah penalti ini semua fasilitas dihapus setelah ganti atribut setelah ganti atribut setelah ganti atribut terterapkanlah kesehatan toko ketika kena penalti ini banyak yang pertama toko yang semula bisa posting 10 ribu sudah tidak bisa lagi semua produk digudangkan ini kekejaman kapitalisme liberalisme supi bagi UMKM kecil terutama yang tidak memiliki tenaga admin ini sangat memberatkan yang pertama disitu yang kedua toko yang kena penalti tidak bisa diupdate tidak bisa diapapakan sama persis toko yang dipenjara jadi tidak bisa diganti produk diganti toko tidak bisa ganti harga ganti apa saja tidak bisa artinya sampai menunggu penalti itu lunas nah ini ini kekejaman yang luar biasa sebenarnya disini yang dirugikan adalah supi bukan saya karena pelanggan saya semuanya yang order ke saya sudah saya kasih nomor WA saya kasih nomor telepon dan semuanya tak anjurkan order di WA saya anjurkan di WA kenapa apa order di WA lebih murah banyak bonusnya dan seterusnya jadi supi hanyalah numpang disini tapi saya tidak akan melanggar supi sehingga supi itu hanya numpang iklan saja jadi strategi marketing supi itu hanya numpang apa ya numpang numpang majang produk saja dan numpang transaksi yang pertama disitu disini kalau UMKM semua melakukan gerakan ini maka secara otomatis UMKM akan naik down UMKM akan naik down levelnya gitu kalau kita mengikuti aturan supi 100% maka uang kita habis untuk beli iklannya supi kita lihat iklannya supi itu harganya sangat luar biasa mahal iklan di supi itu sangat mahal ini contoh iklan di supi sehingga teman-teman UMKM itu sebuah pilihan apakah mau menggunakan iklan supi iklan supi itu kalau omset kita 100 juta iklan kita budgetingnya itu bisa 20% sendiri bisa 25 juta nah kenapa gak disodakokan ke masjid ke gereja dan seterusnya daripada diberikan ke supi supi sudah kaya sudah kongomerat artinya disitu UMKM harus cerdas bagaimana masa sodakok ke supi itu menurut saya tidak UMKM memperlakukan seperti ini okelah perusahaan-perusahaan besar yang bersifat mol-mol boleh tapi UMKM kalau dikejar diharuskan membeli iklan nah ini saya katakan bukti kapitalisme dari supi kapitalis liberalisme supi yang luar biasa jadi tidak peduli UMKM kecil UMKM gurum UMKM pertama kali jualan harus menggunakan iklan tanpa iklan produknya tidak akan masuk sama dengan lapak kita itu di penjara mati total ini kalau UMKM tidak bisa mengatur strategi seperti ini tokonya pasti supi tidak ada orderan sama sekali kalau tidak mengerti set engine bagaimana menaikkan trafik di luar supi itu begitu jadi teman-teman saat ini memang supi menjadi platform terbaik tetapi kita jangan terbelenggu kepada ketentuan-ketentuan supi jangan mengikuti aturan-aturan supi karena kita bisa terjebak di dalamnya dan uang kita bisa habis bayar iklan atau uang iklan kita 100 juta kita bisa bayar 25 juta untuk bayar iklan atau minimal bisa yang dalam 100 juta bisa 10% untuk bayar iklan nah ini strategi periklanan di supi artinya kapitalisnya masuk saya menyarankan bahwa supi itu kalau bagi UMKM jadikanlah hanya sebagai platform sebagai platform untuk tempat majang tetapi jangan mengarah jualannya itu di supi karena itu bagi UMKM tidak menguntungkan kalau jualan di supi maka kita akan seperti kecanduan seperti makan seperti kecanduan saya katakan kecanduan akan omset yang diberikan oleh supi sebenarnya itu adalah membunuh UMKM karena kita akan dikasih omset 1 juta maka nanti itu dianjurkan untuk kita akan dikirmi iklan-iklan terus iklan-iklan tentang pelatihan adsense tentang google ad supi dan seterusnya ya memang mereka jual beli wajar lah itu halal dan sah karena mereka jual beli mereka memiliki keilmuan tingkat profesional yang sangat tinggi sehingga ilmunya itu kalau dalam tanda putih biasa katakan itu untuk menggiring semua orang untuk menjadi ad-nya dia nah inilah kapitalis dan berlasinya supi jadi supi memang sistemnya adalah bagaimana agar semua transaksi orang yang masuk di jualan supi itu pertama menggunakan aturan supi yang begitu ketat mulai punishment-nya yang begitu ketat dan hukuman-hukumannya juga sangat ketat nah pada saat seperti itulah toko kita itu bisa terjebak di dalam supi apalagi kalau kita sudah ketergantungan wah sudah mati-matian omset kita hanya di supi maka kalau kita kena sanksi seperti ini matilah kita nah langkah baiknya kita memiliki cadangan-cadangan eksternal dan di luar jadi supi itu jadikan sebagai supi saja tapi di luar harus diperkuat apa itu websitenya apa itu blognya apa itu marketplace-nya apa itu apa itu di marketplace sendiri atau di atau di di lapak-lapak lain jadi harus nyambung bisa dibuka lapak tokopedia lajada jadi kita memiliki kekuatan yang sangat banyak di marketplace bahkan sampai marketplace internasional itu harus dimiliki ketika kita punya gangguan satu lapak kita disopi maka UMKM gak ngefek gak ngefek gak ada pengaruhnya silahkan mau di blokir mau di apa itu tidak ngefek nah disini UMKM harus memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga UMKM ketika disopi dengan aturan yang begitu ketatnya kena blokir dan seterusnya tidak ngefek apa ketentuan itu yang pertama disitu tapi yang jelas ketika kita masuk di supi jangan pernah melanggar aturan supi karena aturan supi adalah sah dan legal dan itu profesionalisme supi tapi teman-teman yang belum siap mengimbangi tentang profesionalisme di supi jangan coba-coba mengharap omset besar dari supi jangan coba-coba memposting di supi mengharapkan hidup matinya atau lapaknya itu dari supi itu adalah ironis sekali kalau UMKM mengorbankan seloyal itu kepada supi karena kita tidak tahu niat sebenarnya dari supi itu kapitalisme model bagaimana liberalisme model bagaimana disinilah saya katakan supi itu kejam luar biasa jadi supi itu tidak hanya membunuh UMKM tapi kekejamannya itu luar biasa artinya kekejamannya karena menerapkan sistem yang sangat profesional saya katakan super amat profesional cuma karena sistem yang sangat ketat itu menurut saya sebuah kekejaman yang luar biasa bagi orang yang tidak mampu tentunya tapi bagi orang yang mampu menjalani sistem itu yaitu sesuatu yang sangat luar biasa nah inilah kekejaman sope karena sistemnya yang sangat profesional sangat luar biasa sangat ketat sehingga mampu membunuh UMKM secara nasional ini adalah analisa saya bahwa lapak saya saat ini nah ini saya gak bisa berbuat apa-apa ketika lapak saya itu dilakukan hukuman dengan sanksi seperti ini nah saya ulangi lagi ya ini toko saya karena pandisi menerima saya coba saya rubah ya saya masuk di produk ketika produk saya ini saya update ya produk saya anggap aja ini saya update selet ngamur aja salah satu produk ini tak ubah ya tak ubah disupai kalau ketika normal itu boleh diganti judul ini tak ganti judul tak ganti judul ini contoh ukuran tak buang ini gak bisa disimpan gak bisa maka wujudnya apa nah maaf rincian produk tidak dapat dirubah silahkan hubungi customer JS ini terjadi sebuah pelanggaran nah itu artinya begitu ditambah juga gak bisa saya menambahkan produk akan muncul yang tidak bisa jadi gak bisa diapa-apakan lapak yang sudah dihukum seperti ini tapi kalau kita cerdas orderan saya tetap banyak tetap di atas puluhan nah walaupun tidak ratusan ya tapi di atas puluhan tetap di atas puluhan orderan saya yang masuk di supi itu tetap masuk ya perharinya nah pagi ini masih dikasih berapa ini 13 order nah nanti sampai siang itu sekitar 30 atau 50 order tapi masih turun 50% ini menurut saya order dari trafik luar artinya trafik yang saya bangun di medsos yang termasuk di WA online yang saya maksud di blogger saya dan seterusnya atau di youtube saya lari ke supi jadi numpang transaksinya itu di supi tapi sebagian besar memang tidak saya larikan ke supi saya larikan ke Bukalapak di Tukupedia sehingga terjadi peningkatan signifikan di Bukalapak di Tukupeda itu adalah strategi bagaimana mengatasi kekejaman supi di dalam strateginya bagaimana mengatasi kekejaman supi kepada UMKM karena supi terlalu profesional di bidang sistem sistem pengamanannya setelah ganti atribut jadi UMKM harus hati-hati betul menghadapi supi jangan kita bisa stres kalau toko kita memang supi lapak terbaik dan kita mati-matian beriklan di sana mati-matian membina di supi apa itu memaksimalkan lapak kita itu jualan di supi tetapi ketika kita mengalami masalah seperti ini karena supi itu mengatur sistem yang profesional dan robot maka kita bisa menjadi stres karena omset kita bisa jatuh habis-habisan karena kita hanya menggantungkan kepada supi jadi ironis sekali kalau kita melakukan hal ini para UMKM jadi supi hanyalah menjadikan platform dan UMKM tidak akan mampu mengejar tentang profesionalisme tingkat supi sampai ke level emol itu sangat berat sehingga supi wajar kalau 90% saya mengatakan 90,9% itu dikuasai produk asing produk China dan emol-emol besar yang masuk di supi UMKM saya katakan hanya 1% saja menurut saya dari perbandingannya jadi sudah dibuktikan bahwa supi itu memang dikuasai asing dan supi itu milik asing dan supi itu hanya pro kapitalisme dan perusahaan-perusahaan besar tidak pro UMKM lagi saat ini jadi pro UMKM nya itu sama dengan slogan-slogan yang saat ini lagi berkembang UMKM disayang UMKM ditendang nah ditendangnya ini membahayakan supi tidak jauh mengacu kepada konsep-konsep yang seperti ini maka saya katakan sistem supi yang luar biasa itu sangat kejam dan karena profesionalnya mampu membunuh UMKM secara pelan-pelan sehingga sering saya katakan itu mati seperti kata direbus dengan pelan-pelan tanpa disadari kata itu akhirnya mati di kandangnya sendiri dalam kolam air genangan yang ceri terima kasih saya saya Imran pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati